Intro Tes tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini Saya akan memodifikasi bis double decker miliknya Agramas Yakni Agramas BM105 dengan julukan Lantaran Nah, jadi nanti saya bakal modif unit ini Di sebuah bengkel yang ada di dealer Mercedes-Benz Yang ada di daerah Salatiga Oke, penasarin gimana keseruan video modifikasi kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check in, bro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi bis double decker miliknya PO Agramas Yakni Agramas BM105 dengan julukan Lantaran Manjada Wajada Nah, kali ini saya akan memodifikasi unit ini Di sebuah bengkel yang lokasinya ini nyatu sama dealer Mercedes-Benz Yang ada di daerah Salatiga ya Oke, yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga nggak ada shattering ya Amin Oke, ini kita langsung aja beranjak meninggalkan Aduh, agak nyenggol ya Oke, kita beranjak meninggalkan toko retail Indo April Sorry, tadi agak nyenggol Dan kita langsung lurus ya Kita lurus mengarah ke terminal tingkir Salatiga Nah, nanti di terminal tingkir itu kan ada pertigaan Nanti saya bakal belok kanan Guna menuju ke dealer Mercedes-Benz yang tadi udah saya pin Oh ya, ngomong-ngomong Di sebelah kanan saya ini ada terminal tingkir Salatiga ya Jadi untuk terminal tingkir Salatiga versi Mabjare seperti ini loh Ada banyak kanat bis yang terparkir Dan saya juga cukup sering membuat konten Yang latar tempatnya itu Apa namanya? Terminal tingkir Salatiga ya Kalian tinggal cek-cek aja Video-video yang udah pernah saya upload sebelumnya Apakah nggak sih? Nggak sih ya Masuk! Nah, di pertigaan ini ya Kayak yang tadi saya bilang Saya bakal belok kanan Untuk mengarah ke dealer Mercedes-Benz Dan juga bisa mengarah ke gerbang tol Salatiga ya Buat kalian yang pengen mengarah ke tol Transjawa Itu bisa masuk via gerbang tol Salatiga Gerbang tol yang dinobatkan sebagai gerbang tol dengan pemandangan terindah di Indonesia Oh iya, by the way Video kali ini merupakan video request-an Dari sekitar 10 orang lebih di kolom komentar ya lor Jadi orang-orang tersebut meminta saya Untuk memodifikasi bis agramas double decker Yang lantaran ya Yang BM105 Dan berhubung saya punya modnya Terus punya livery-nya Yang request juga udah lebih dari 10 orang Jadi langsung aja saya buatkan video modifikasinya So buat kalian yang mau request Boleh kalian komen aja di kolom komentar ya Entah itu untuk konten JJS, GoShow, atau modifikasi Tapi perlu diperhatikan Untuk konten modifikasi minimal harus ada 5 komen serupa Atau komentar kalian ini minimal di like lebih dari 5 orang Kalau syarat itu belum terpenuhi Berarti tandanya request-an kalian belum bisa saya ACC ya Dan ini merupakan pengalaman pertama saya Dalam memodifikasi bis yang jenisnya double decker ya Makanya saya ini penasaran banget Dan bersemangat banget dalam membuat video kali ini Karena saya pengen tau nih Apakah nanti hasil modifikasi yang saya lakukan terhadap lantaran ini Apakah bagus atau sebaliknya Dan ini udah terlihat ya dealer Mercedes-Benznya Jadi untuk dealer Mercedes-Benznya ini terletak di sebelum pertigaan Yang bakal mengarahkan kalian ke gerbang tol Salatiga Nah seperti yang tadi saya bilang Ini dealer Mercedes-Benz Itu ada tulisannya ya Mercedes-Benz Jadi meskipun ini bisnya memiliki sasi Scania ya K410 Tapi tetap kita modifnya di dealer Mercedes-Benz Kapan lagi coba kan Bisnya Scania tapi modifnya di dealer Mercedes-Benz Oke seperti biasa ya sebelum masuk ke bengkel Saya mau ngasih lihat dulu untuk kondisi terkini dari bis yang akan saya modif Dan kali ini saya akan memodifikasi bis Agramas BM105 dengan julukan lantaran Nah jadi untuk tampak belakangnya seperti ini Masih polos ya Hanya ada beberapa stiker variasi Seperti stiker Scania, Hello Kitty, sama Solawat Untuk aksesorisnya belum ada Dan untuk tampak samping Nah ini ya Selendangnya belum ada tapi tenang nanti bakal saya pasang Kemudian untuk velgnya ini semua velgnya masih pakai velg bawaan Scania ya Pakai ring donat yang krum Terus untuk tampak depannya seperti ini Eh belum ada platformernya ya Tapi tenang nanti bakal saya pasang Dan aduh kurang mundur Untuk yang lain-lain masih standar sih Hanya ada beberapa stiker variasi Seperti stiker julukan sama stiker Super Luxury Bus Jadi nanti kita bakal masuk ke bengkel Untuk memasang banyak banget aksesoris Dan untuk di bagian interior juga nanti bakal saya pasangin beberapa aksesoris ya Karena banyak dari kalian yang request untuk memasang aksesoris di bagian interior Oke yuk langsung aja kita masuk Oke lur langsung aja kita mulai modifikasi Agramas BM105 lantaran ini Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih dulu Kepada akun Instagram yang namanya ini DSL alias Dea Selamat Karena orang itulah yang membantu saya dalam mencarikan referensi foto-foto bis Agramas Lantaran Sekali lagi untuk Dea Selamat atau DSL Terima kasih banyak ya untuk bantuannya Dan saya juga mau minta maaf dulu Karena kayaknya video modifikasi kali ini tidak akan mirip 100% dengan unit aslinya Karena memang ada beberapa part atau aksesoris yang tidak ada Atau bahkan posisinya itu tidak pas dengan unit aslinya Jadi mungkin di video kali ini saya akan melakukan banyak improvisasi Agar hasil modifikasinya ini tetap terlihat bagus dan elegan Meskipun mungkin hasilnya tidak akan mirip-mirip banget Oke jadi langsung aja kita mulai Untuk yang pertama yang mau saya lakukan adalah Memasang selendangnya dulu ya Karena ini selendangnya belum dipasang Kemudian kita pasang plat nomor Di sini kita pasang plat nomor yang modelnya agak miring Dan di sini kita pasangin LED yang bakal nyala dengan warna blue eyes ya Nah sekarang kita lanjut ke bagian velg dulu ya Untuk bannya nggak usah diganti Ini saya menggunakan ban Yokohama ya Yokohama 715R Nah untuk velgnya yang depan kita pakein warna hitam matte ya Sebenernya bukan yang depan aja sih Semua velg yang ada di beast ini tuh menggunakan warna hitam matte ya Jadi bukan yang depan aja Nah untuk velgnya ini warna hitam matte Untuk nuts atau bautnya Ini menggunakan warna yang agak sedikit ngeping Tapi nggak ngeping-ngeping banget ya Jadi antara merah sama warna pink Tuh kalian lihat aja ya warnanya seperti ini Nah ini saya keep aja biar nggak bingung nanti buat apply-nya lagi Untuk ringnya ini kita menggunakan ring standar Scania untuk yang velg depan ya Nah ini pake yang kayak gini Terus untuk logo Scania-nya atau tulisan Scania-nya Mau saya kasih warna yang warnanya ini senada dengan bautnya Nah sekarang kita bergeser ke axle tengah ya Ini axle kedua Untuk bandnya eh bandnya Untuk velgnya kita menggunakan warna hitam matte lagi Untuk nutsnya Ini saya menggunakan nuts yang sama ya Warnanya agak ngeping Dan disini kita pakein ring donut yang warnanya putih matte ya Terus untuk yang axle paling belakang juga ya Untuk ringnya kita pake ring donut warna putih matte Untuk bautnya kita pake yang warna ini lagi Dan untuk velgnya seperti yang tadi saya bilang Semua velg yang ada di bis ini menggunakan warna hitam matte Jadi untuk sektor velg seperti ini ya Garang banget warnanya hitam-hitam gitu Oke sekarang kita lanjut untuk memasang aksesoris inti Nah ini untuk aksesoris intinya saya menggunakan aksesoris punyanya mas sepatu aziz Untuk modnya juga punya beliau ya Ini mod F3 edit double decker by Mas Fatu Aziz Untuk statusnya ini bonus ya Eh bukan-bukan Bukan bonus mod Ini beli lagi Ini nyatunya sama MHD pack ya Kalau nggak salah Soalnya mod editan beliau itu ada banyak juga ya Nah untuk yang pertama Disini kita pasang winglet Nah untuk wingletnya ini ternyata Sekarang wingletnya udah berganti warna menjadi warna putih ya Kalau tadi itu warnanya biru tua seperti ini ya Setahu saya terakhir kali saya melihat unit ini warna wingletnya itu biru tua Tapi sekarang itu ternyata wingletnya diganti jadi warna putih Nah untuk wingletnya ini juga full spec ya Alias ada di bagian kanan kiri Sama di bagian tengah Nah untuk bagian tengah juga kita menggunakan warna putih juga ya Mana nih putih Nah ini ya Terus sekarang kita lanjut dengan memasang hidrolik Nah untuk hidroliknya ini sebenarnya menggunakan warna putih ya Hidrolik warna putih Tapi karena disini nggak ada warna putih Jadi saya improve aja dengan menggunakan hidrolik yang warnanya hitam Nah untuk hidroliknya ini juga ada di bagian samping dan juga bagian depan ya Untuk yang depan juga saya kasih warna hitam Kemudian harusnya itu masih ada hidrolik lagi ya Dua biji untuk memegangi winglet yang tengah Tapi karena disini nggak ada hidrolik yang seperti itu Jadi saya akalin aja dengan menggunakan hidrolik yang hanya nempel di bumper Dan warnanya ini hitam juga ya Nah ini untuk bagian kiri ya kan Nah disini kita pasangin yang bagian kanan Warnanya juga sama-sama warna hitam seperti ini ya Jadi untuk hidroliknya ini totalnya ada enam ya Tiga di kanan dan tiga Tiga di kiri Dan harusnya juga di bagian sini itu ada tauhook ya Yang modelnya itu agak panjang ke bawah Tapi karena disini saya pasangin hidrolik ya kan Jadi saya tidak bisa memasang tauhooknya Karena itu slotnya bakalan bentrok ya Jadi seperti ini aja Kemudian untuk disini saya mau pasang LED sengalir ya biar ada sedikit variasi seperti jet bass 3 Kemudian untuk skotetnya seharusnya itu skotetnya full berwarna hitam ya Dari kanan ke tempat kiri itu semuanya warna hitam Tapi karena disini tidak ada skotet yang modelnya seperti itu Kalau pakai ini itu warnanya kurang gelap ya Saya kurang suka Jadi kita pasang yang ini aja yang di tengah ya Yang ini warnanya hitam pekat Lebih elegan dan lebih garam Terus sekarang kita lanjut Untuk memasang Ini ya apa namanya LED Aquarium Nah untuk LED Aquariumnya ini Harusnya itu ada di atas dan di bawah ya Tapi kalau di bagian atas Ini gak pas tuh ya Cuma nyampe sini doang Jadi ini Mas Fatu Aziz belum nuk fix untuk posisi LED Aquarium Untuk bodi SDB-nya Semoga di next update bisa di fix ya Oke jadi kita bisa pasang Kita pasang yang bawah aja Sekarang kita lanjut untuk memasang lampu kolong Nah untuk lampu kolongnya ini Saya menggunakan lampu kolong modelnya RGB animasi ya Kalau apa namanya di LED Maskah Ahmad Alvin Ini namanya RGB yang animasi Karena bukan running Dia bakal gonta ganti warna aja Yang tengah juga kita pasangin lampu kolong Dan belakangnya juga kita pakein lampu kolong Terus oh iya saya kelupaan Di sini saya mau pasang LED winglet Saya kalau perhatiin Saya jarang banget menggunakan LED winglet Kalau setiap bikin konten modifikasi ya Nah ini mumpung ingat saya mau pasang LED winglet Yang warnanya Blue Ice Biar sama kayak LED plat nomor Terus di sini juga saya mau improve Dengan menggunakan LED fender Yang warnanya juga Blue Ice ya Eh mana ini ya Oh bukan Paling atas Mas Sandro Ini Nah ini ya LED fender warna Blue Ice Terus sekarang kita ke belakang Nah untuk di bagian belakang ini Mau saya pasangin scottet ya Saya kurang paham sih Aslinya tuh emang pake scottet atau tidak Tapi saya mau improve aja ya Biar tampilannya lebih garang Nah ini saya pake scottet varian 3 Yang modelnya kayak gini Terus kita lanjut Di sini saya mau pasangin LED senja dan LED lampu sen ya Jadi untuk yang bawah ini seperti ini ya LED senja sama LED sen Dan untuk yang atas Ini saya mau pasangin LED sen ngalir ya Mana ya Nah ini ya Jadi untuk yang bawah ini LED senja sama LED sen Kalau yang atas ini LED sen ngalir aja Terus mumpung lagi di belakang Ini mau saya copot Kenalpotnya ya Kita pake kenalpot yang kayak gini Jadi emang aslinya itu Agrama selantaran ini Menggunakan kenalpot Yang diarahkan ke jalan ya Alias diarahkan ke bawah Bukan langsung mengarah ke pengendara Yang ada di belakang Emang biasanya kalau Sasis premium seperti itu lho ya Mufflernya diarahkan ke bawah Oke sekarang Kita lanjut Untuk memasang Aksesoris interior ya Untuk eksterior ini udah aman semua Nah untuk aksesoris interiornya ini Saya mulai dari luar dulu ya Ntar bagian dalam saya pasang juga Nah disini saya mau pasang Boneka Untuk bonekanya ini sebenarnya Boneka Hello Kitty ya Serba warna pink Tapi karena gak ada Saya improve aja dengan Menggunakan boneka campur Seperti ini Terus saya mau improve Disini menggunakan Talang air Yang warnanya merah Terus ada tulisan sparkonya Seperti ini ya Ini ada tulisan sparkonya Kemudian kita lanjut ke belakang Disini saya mau pasang Gantungan busway Yang ada di sebelah kanan Eh salah Ini nih Nah sebelah kanan belakang Jadi untuk yang Gantungan buswaynya Hanya ada di belakang Sebelah kanan Sedangkan untuk bagian depan Memang tidak ada Gantungan busway Nah sekarang kita ke bagian dalam nih Selama ini Saya tuh juga jarang banget Memasang Aksesoris interior Yang ada di kamera satu Cukup banyak juga Dari kalian yang protes ya Mas Andro sekali-kali Aksesoris interiornya Dipasang dong Saya bosan banget Ngelet interiornya Yang kosong lompong Oke sip Saya turutin ya Nah disini Saya mau improve Dengan menggunakan Boneka Marsupilami Yang digantung Seperti ini Disininya Kita pasangin Boneka Springdoll Eko sapri sih Springdoll Mas Andro Sorry-sori Nah ini ya Springdoll Terus Disininya Mau saya pasangin Etol ya Yang kayak gini nih Nah ini ya Yang kayak gini Atau ada yang topi Kita pake topi juga ya Kemudian disini Setahu saya Ada tempat Untuk menaruh ini lor Apa namanya Tisu deh Ada gak ya Oh gak ada deh Gak ada lor Wah dulu saya ngarang Ternyata ya Jadi untuk Bagian interior Hanya itu aja Yang bisa dipasang Kalau disini Ada gak nih Cover engsel Coba ya Cover Oh ini ada nih Cover engsel Oh salah slot Mas Andro Eh bukan Yang atas Yang atas Ini nih Nah ini kita kasih Warna Apa ya Kuning apa merah Merah aja ya Biar kayak Warna dasar Liverinya Oke jadi untuk Interiornya Seperti ini ya Saya pasang cover engsel Boneka Bangsukilami Springdoll Sama ini ya Gantungan etol Dan topi Nah sekarang Kita lanjut Ke bagian luar lagi Disini saya mau Pasang strobo Nah untuk strobo Ini agak tricky Karena ada banyak ya Setahu saya Si Andro Mas Lantaran ini Menggunakan 7 tukuk strobo Untuk di bawah ada 4 Dan di atasnya ada 3 Oke untuk yang bagian bawah Oh ya Untuk kali ini Saya menggunakan strobo Bunyanya Mas Rayhan Persada Alias RGP Project Untuk statusnya ini Berbayar Dan nanti link pembeliannya Akan saya taruh Di kolom deskripsi ya Harganya murah Kalau gak 10 ribu ya 15 ribu ya Saya lupa Visualnya itu Saya juga Digif sama orang lain Nah untuk yang paling bawah Saya mau pasang strobo wave Untuk yang Di atasnya ini Saya mau pasang Strobo yang modelnya Seperti ini Terus disini Kita pasang Strobo patwal Yang warna biru Kayak gini Dan disini Saya mau pasang Strobo patwal Tapi yang warnanya Hijau ya Nah kayak gini nih Jadi untuk di bawah Ada 4 tumpuk Dan di atas Disini ada 3 tumpuk ya Kita pasang di atas Tulisan lantarannya Untuk strobo yang atas Saya mau pasang Yang modelnya Kayak gini Terus di bawahnya Ini yang kayak gini Dan di bawahnya Sedikit Nah disini Saya mau pasang Strobo yang Modelnya Kayak Mana ya Wave apa ya Jangan web Kurang Oh ini aja nih Yang saya kurang ke atas Disini Disini Eh kurang Mana Nah ini ya Jadi untuk total strobonya Ada 7 tumpuk 4 di bawah Dan 3 di atas Bener-bener Banyak banget Oke kalau gitu Saya mau cross check dulu Sebelum saya keluar bengkel Takutnya ada Eh bener kan ada yang kelewat Fish A lur Untuk fish A nya Kita pasang di bagian kanan aja Oke saya mau cross check dulu Untuk bagian depan ini Udah aman semua ya Strobo 7 tumpuk Ada LED aquarium Untuk winglet Hydraulic LED aman semua Untuk sektor velg Udah aman ya Semuanya pake velg Warna hitam Di belakangnya juga Udah aman ya Ada scoutlet LED sama gantungan Busway Udah aman sih Jadi emang hanya itu aja Yang bisa dimodifikasi Untuk lampunya Ini gak bisa pake Lampu custom ya Oke kalau gitu Langsung aja kita Keluar bengkel Untuk melihat Hasil modifikasi Terhadap si Agramas ini Capcus Oke setelah sekian lama Saya berjibaku Di dalam bengkel Saatnya kita melihat Hasil modifikasi Hasil modifikasi yang Saya lakukan Terhadap unit Double decker Milik Agramas Yang paling Bowis Paling rame Paling head down Ini ya Alias Agramas BM105 Dengan julukan Lantaran Manjada Wajada Nah kita mulai dari Interior dulu ya Karena di bagian interior ini Ada lumayan banyak Aksesoris yang saya pasang Disini ada cover Angsel pintu Yang warnanya merah ya Biar senada dengan Warna dasar livery Terus ada boneka Marsupilami Ada boneka spring doll Ada banyak banget Ada berapa itu ya Kalian hitungin aja Terus disini ada boneka Campur Dan disini terakhir Ada Aksesoris topi Dan juga Ini ya Yang buat tap etol Sama ada tasbih juga tuh Kalau kalian lihat ya Jadi untuk Sektor interior Seperti itu Yang saya modifikasi Nah sekarang kita lanjut Ke bagian eksterior Seperti biasa Kita menggunakan Kamera nol Biar penglihatannya Lebih bagus lagi Nah jadi untuk Tampak belakang Secara keseluruhan Tampilannya akan Seperti ini Di bagian bawah ini Nggak ada kenal pot Karena emang kenal potnya itu Diarahkan ke bawah ya Jadi bukan diarahkan Ke pengendara lain Terus di bagian bawah Sebelah kanan ini Ada gantungan busway Kemudian disini ada Skotet Yang modelnya seperti ini ya Warna hitam Saya kurang paham sih Aslinya emang Dipakaian skotet Atau enggak Cuma emang saya Pengen improve aja Kemudian disini Di LED grill Kak mesin Ini ada LED lampu Sen dan juga LED senja Sedangkan di Grill AC Ini grill AC ya Bukan grill Kak mesin Untuk grill AC nya ini Saya pasangin LED Sen ngali Jadi untuk tampak belakang Overall Seperti ini Penampilannya Untuk di bagian atas ini Enggak ada LED bleach ya lho Karena emang Mas Fatu Aziz Enggak ada Aksesoris LED bleach Yang ada di bagian Bawah atas Saya bawa atas Di bagian belakang atas Bawah atas Gimana ceritanya Mas Sandro Oke Nah Kalau belakang udah Sekarang kita lanjut Ke bagian samping Tapi sebelum itu Saya mau ganti dulu Untuk set waktunya Biar Tidak terlalu gelap Dan tidak terlalu terang Nah jadi untuk Tampak samping Overall Seperti ini Penampilannya lho Jadi Yang paling ketara Disini adalah Sektor velg ya Karena emang Seluruh velg Yang ada di bis ini Itu menggunakan Warna hitam ya Alias warna Hitam matte Atau Ini ya Apa namanya Black matte ya Bahasa kerennya Seperti itu Nah jadi Untuk velgnya Seperti ini ya Kalau dilihat Lebih dekat Seperti ini ya Tuh warnanya hitam matte Untuk Axel belakang Dan Axel tengah Ini sama semua ya Jadi velgnya Pakai velg warna hitam matte Pakai ring donat Warna putih Dan menggunakan Baut yang warnanya ini Agak sedikit warna pink Tapi tidak Ngeping-ngeping banget ya Jadi antara merah Sama warna ungu Antara itu ya Jadinya Warna pinknya Seperti ini Nah terus Untuk di bagian Velg berpang Seperti ini ya Dia agak sedikit berbeda Karena Dia tidak menggunakan Apa namanya Tidak menggunakan Ring donat Melainkan menggunakan Ring standar Scania Yang disini Saya improve Dengan menggunakan Warna pink Untuk tulisan Scania Biar senada Biar senada dengan Warna baut Atau warna Nutsnya Nah jadi untuk Tampak samping Overall Seperti ini Penampilannya Kece banget ya Velg warna hitamnya ini Jadi menimbulkan Kesan gagah Dan berani gitu ya Kayak velg-velg Mobil balap Nah terus Untuk bagian depan Overall Seperti ini Penampilannya Loto ya Cakep banget kan Ini Beastnya Emang full Aksesoris ya Bentar-bentar Ini saya ganti dulu Set waktunya Kurang enak Berapa ya 15 14 Nah kayak gini ya Kalau tadi ada bayangannya Nah jadi untuk Bagian depan bawah Seperti ini Ini ada Winglet yang full ya Di bagian tengah Sama di bagian samping Untuk hidroliknya ini Ada 6 ya Berarti ya 3 di sebelah kiri Sama 3 di sebelah kanan Kemudian disini Ada dudukan plat nomor Yang ternyata ini Pakai dudukan plat nomor Karbon ya Keren juga Terus disini Saya pasangin Spotlight warna hitam Di bagian tengah aja Meskipun aslinya itu Spotlightnya full ya Dari kanan Tengah Dan juga kiri Disini ada Viz A Terus saya pasangin LED lampu sen Ngalir ya Biar kayak jet bus 3 Kemudian disini ada Ya lagi gelap lagi ya Semoga kelihatan ya Disini ada strobo 4 tumpuk Terus ada boneka Marsupilami Dan disini ada Boneka campur ya Ada boneka bantalnya Lockity Boneka Tayo Sama boneka Apa ini Oh bantal ya Bantal keropi Nah di bagian atas Ini strobonya Ada 3 tumpuk Jadi untuk total strobo Yang ada di bis ini Ada 7 tumpuk Dan seperti inilah dia Overall tampilan depannya Nah oke sedulur Kalau kalian tadi Udah melihat mode siang Dari Agramas BM105 Lantaran ini Sekarang saatnya Kita melihat Mode malam Dari unit Double decker Milik Agramas Yang bisa dikatakan Paling bulis Dan paling hedon Ini ya Ini untuk sekarang Waktunya udah saya ganti Ke jam 18.00 Jadi langsung aja Kita lihat Sektor per-LED-an duniawi Yang ada di bis ini Dalam hitungan ketiga ya 1 2 2 3 Wih Masuh Dan full LED Pokoknya ya Mantap banget Jadi untuk strobonya ini Ada 7 tumpuk ya 3 di bagian atas Seperti ini Dan 4 di bagian bawah Di sini juga saya pasangin LED aquarium Yang sayangnya Hanya bisa dipasang Di bagian bawah aja Karena kalau kalian tadi Nge Di bagian atas itu Posisinya tidak pas Kemudian di bawahnya Ini ada LED yang mengelilingi Plak nomor Dan juga LED winglet Yang ternyata LED wingletnya ini Itu nyorot ke jalan Menurut cahayanya Jadi menimbulkan Kesan realistis Keren banget pokoknya ya Jadi untuk tampak depan Overall seperti ini Penampilannya Kalau lampunya nyala Nah sekarang kita Beralih ke bagian samping Nah untuk bagian samping Sekarang lampu kolongnya Udah nyala Dan bisa kalian lihat sendiri Ini lampu kolongnya Kalau ibarat kata LED mas Ahmad Alvin Namanya itu adalah Lampu kolong animasi Jadi dia bakal Bergontaganti warna Setiap beberapa Nol persekian detik sekali Bukan running ya Beda Kalau running itu Dia bakal jalan Dari belakang ke depan Atau depan ke belakang Tapi kalau animasi ini Dia hanya bakal Bergontaganti warna aja Warnanya juga ada banyak ya Ada biru Ada merah Ada blue eyes Ada punggung Dan ada hijau Mantap banget ya Nah untuk tampak belakang Overall seperti ini Kalau lampunya dinyalakan Ini posisi tidak meram Kalau ngerem bakal seperti ini Jadi untuk ngeremnya Atau LED lampu remnya Ini hanya ada di lampu utamanya aja ya Kalau untuk yang ada di grill cup mesin Ini tidak ada LED lampu rem Hanya ada LED senja Sama LED lampu sen Untuk di grill AC nya Juga gak ada lampu rem ya Jadi untuk di grill AC nya Itu hanya ada LED sen running aja Jadi untuk tampak belakang Overall seperti ini penampilannya By the way Mantap banget ya Ini bisnya pake sasi Scania Tapi modifnya di bengkel Mercedes-Benz Mantap banget ya Toleransi antar merek ya Antara Mercedes-Benz Jerman Dan Scania asal Sweden Mantap banget Nah jadi selesai sudah ya Untuk video modifikasi Bis agramas BM105 Dengan julukan lantaran Ini merupakan kali pertama saya Dalam memodifikasi bis yang jenisnya double decker Dan saya mau minta pendapat dari kalian nih Apakah hasil modifikasi yang saya lakukan Terhadap agramas lataran ini bagus Atau kan jelek Dan menurut kalian Dari 0 sampai 100% Berapa angka yang bisa kalian berikan Terhadap kemiripan yang ada di disini ya Tentunya mengacu dengan modifikasi yang saya lakukan Oke komen di kolom komentar ya Nah oke mungkin Segitu aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah